Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudur batinnya yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Kali ini kita bisa berjumpa kembali Di channel batinnya ini Sudulur batinnya yang dirahmati Allah SWT Kali ini saya akan mengijasakan Amalan-amalan penarik riski Yang dimana amalan ini Dibaca waktu sudulur sujud terakhir Waktu dalam keadaan sholat Jadi Jika sedulur mengamalkan ini Insya Allah Apapun yang menjadi hajat sedulur Insya Allah Terkabulkan oleh Allah SWT Meski sedulur mengalir deras Sedulur Tidak akan kekurangan Yang namanya uang Insya Allah Hidup sedulur akan bahagia Biiznillah Sedulur batinnya yang dirahmati Allah SWT Tapi sebelum itu Saya disini Mengajak sedulur semua Untuk bersama mengembangkan channel ini Dengan cara Klik subscribe Dan bagikan video ini Agar sedulur kita di luar sana juga Kebahagiaan manfaat dari video ini Baik sedulur batinnya Amalan ini Cukup dibaca tiga kali saja Di saat sedulur Sujud terakhir Waktu dalam keadaan sholat Bacaannya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ya waduduh Ya dal arsil majidi Ya fa'alu lima yurid As'alukah Bi'izzakalladhi la yuram Wa mulgikaladhi la yudam Wa binuri kaladhi malakarka Lalu Sedulur Sebutkan apa yang menjadi hajat sedulur Baca amalan ini tiga kali Lalu sedulur sebutkan Hajatnya Itu pun tiga kali Baik sedulur Semoga Kita semua Diberi rahmat oleh Allah SWT Dengan kita mengamalkan amalan ini Semoga kita semua Dijauhkan dari kefakiran Kemiskinan Dan juga Dengan amalan ini Semoga kita bisa membantu Sedulur kita Yang lagi mengalami Kesusahan perekonomian Amin Amin Ya rabbal alamin Baik sedulur Jangan sampai amalan ini Berhenti di hape sedulur Bagikan Kesalah satu sosial media Yang sedulur ikuti Agar sedulur kita Yang di luar sana juga Kebagian Manfaat Dari amalan ini Sedulur Batinia yang dirahmati Allah SWT Selain kita harus berusaha Bekerja Kita juga Harus meminta Kepada Allah SWT Salah satunya Dengan amalan ini Karena jika kita usaha Tanpa berdoa Itu hasilnya Tidak akan Maksimal Dan jika kita juga Berdoa Tapi tidak Mau berusaha Itu juga namanya bohong Jadi Disini saya Mengajak sedulur semua Malam hari Kita meminta Kepada Allah SWT Lalu paginya Kita jemput Atau Kita meminta Kepada Allah SWT Selesai sholat Atau Sebelum sholat Selesai Waktu sujud terakhir Itu sama saja Intinya Kita hanya meminta Kepada Allah SWT Entah itu hasilnya Seperti apa Itu sudah kehendak Allah SWT Jadi Kita harus menerima Dengan lapang dada Baik sedulur Baik sedulur Baik sedulur Baik sedulur Sampai disini saja Video dari saya Jangan lupa subscribe Bagi sedulur Yang belum subscribe channel ini Dan bagikan video ini Agar sedulur kita Di luar sana Juga kebagian Manfaat dari video ini Baik sedulur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya